Intro Anda masih menyaksikan Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Dua warga ditangkap aparat kepolisian karena terbukti membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam botol vitamin ayam ternak. Para pria tersebut beralasan menggunakan narkoba tersebut sebagai penambah vitalitas dan gairah pria. Karyano dan Selamat Riyadi hanya bisa pasrah saat digelandang jajaran Satres Narkoba, Polres Tamanggung. Keduanya tertangkap karena mengkonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu. Di hadapan polisi, para tersangka mengaku mengkonsumsi barang harang tersebut hanya untuk menambah vitalitas tubuh. Dengan cara transfer uang ke rekening seorang pengedar, tersangka mendapatkan satu paket dengan harga Rp600.000. Tiga setengah sama Rp600.000. Rp350.000.000. Sama? Rp600.000.000. Oh, lucu. Belinya, fialnya gimana caranya? Langsung saja. Oh, langsung. Ya, diajak kemana. Nanti aja, Pak. Ada kekamian juga. Untuk mengelabui petugas, barang haram tersebut disembunyikan dalam botol vitamin ayam ternak Selain sabu-sabu, petugas juga mengamankan alat penghisap sabu dan telpon genggam yang digunakan untuk bertransaksi Langkatnya dibuat tempat, yang satu di gandang ayam, yang satu di rumah Untuk bandar besarnya itu gimana? Untuk bandar besarnya? Untuk bandar besarnya sampai sekarang masih dalam penyelidikan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka sementara waktu harus meringkuk di tahanan Mapores Temanggung Keduanya akan dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tentang narkoba dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Widodo Setiawan melaporkan untuk NET